Ya, kasus gagal menikah ini tidak hanya membuat malu pihak keluarga perempuan, namun juga ternyata berimbas kepada vendor lain, yaitu make up pengantin. Mereka pun mengunggah kasus penipuan ini di dunia maya. Dalam postingan di sosial media terungkap bagaimana kepedihan sang pengantin wanita setelah gagal menikah di Gedung Puri Begawan, Jalan Panjajaran, Kota Bogor 14 November lalu. Betapa tidak, dalam postingan itu pihak keluarga pengantin wanita sudah datang ke lokasi. Tim make up juga sudah tiba di lokasi. Namun yang menjadi keanehan, sang pengantin pria dan keluarga tidak menampakkan batang hidungnya. Di Gedung Puri Begawan juga tidak terlihat persiapan, justru yang terlihat hanya persiapan vaksinasi. Nah tidak hanya keluarga mempelai wanita, vendor make up pengantin pun juga kena tipu. Lewat postingan media TikTok at Sylvana, vendor pun mengunggap penipuan ini. Pihak keluarga wanita pun lalu melaporkannya ke polisi karena calon pengantin pria dianggap menggelapkan uang resepsi pernikahan senilai 47,5 juta rupiah.